Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 Ajaran Yesus tentang memberi Hati-hatilah jangan kamu melakukan perbuatan baik di depan orang karena kamu mau supaya mereka memperhatikannya Jika kamu melakukan hal itu, kamu tidak akan menerima upah dari bapamu yang di surga Apabila kamu memberi sedekah, jangan memberitahukannya kepada orang lain Jangan melakukan hal yang sama seperti orang munafik Mereka menip terompet supaya setiap orang melihat hal-hal yang baik yang dilakukannya Karena mereka mau supaya orang lain memujinya Mereka melakukan itu di rumah-rumah pertemuan dan di jalan-jalan supaya banyak orang memuji perbuatan baik itu Yakinlah, orang munafik itu sudah menerima semua upahnya Maka apabila kamu memberi sedekah, berilah dengan diam-diam Tangan kirimu tidak perlu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu Lakukanlah yang terbaik tanpa diketahui orang lain Pemberianmu haruslah dilakukan secara tersembunyi Karena bapamu dapat melihat hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi Dan dia akan memberikan upah kepadamu Ajaran Yesus tentang doa Janganlah kamu berdoa seperti orang munafik Mereka suka berdiri dan berdoa di rumah pertemuan atau di sudut-sudut jalan dan berdoa dengan suara yang keras Mereka berbuat demikian supaya orang lain melihatnya Yakinlah, mereka sudah menerima semua upahnya Bila kamu berdoa, masuklah ke kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi Bapamu dapat melihat yang dilakukan secara tersembunyi Dan dia akan memberikan upah kepadamu Dan apabila kamu berdoa Jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah Mereka mengucapkan banyak kata yang tidak berarti Karena menganggap bahwa Allah akan lebih mendengar doa yang banyak kata-katanya Jangan meniru orang munafik Bapamu tahu yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya Maka berdoalah demikian Bapak kami yang di surga Kami berdoa supaya namamu selalu dikuduskan Kami berdoa supaya kerajaanmu datang Dan yang engkau kehendaki terjadi di bumi ini sama seperti yang di surga Berikanlah kepada kami makanan yang kami perlukan setiap hari Ampunilah dosa yang telah kami lakukan Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah biarkan kami dicobain Tetapi selamatkanlah kami dari yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Jika kamu mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepadamu Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kesalahanmu Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni kesalahanmu Ajaran Yesus tentang puasa Apabila kamu berpuasa Janganlah menunjukkan wajah yang sedih Seperti yang dilakukan orang menafik Mereka melakukan demikian untuk menunjukkan kepada orang Bahwa mereka sedang berpuasa Yakinlah mereka sudah menerima semua upahnya Oleh sebab itu jika kamu berpuasa Buatlah dirimu berseri Cucilah mukamu Supaya orang banyak tidak tahu bahwa kamu sedang berpuasa Tetapi Bapamu yang tidak dapat kamu lihat Akan melihatmu Bapamu dapat melihat yang dilakukan secara tersembunyi Dan dia akan memberikan upah kepadamu Kamu tidak bisa melayani dua tuan Jangan menimbun harta benda di bumi untuk diri sendiri Rayap dan karat akan merusakkan harta benda di bumi ini Dan pencuri dapat masuk ke rumahmu dan mencurinya Maka simpanlah hartamu di surga Harta di surga tidak bisa dirusakkan rayap dan karat Dan pencuri tidak bisa mengambilnya Dimana hartamu ada Disana juga hatimu ada Caramu memandang oranglah menunjukkan siapa kamu Jika kamu memandang orang dan kamu mau menolongnya Kamu akan penuh dengan terang Jika kamu memandang orang dengan maksud pribadi Kamu akan penuh dengan kegelapan Dan jika pelita yang ada padamu sungguh-sungguh gelap Kamu mempunyai kegelapan yang luar biasa Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama Ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain Atau ia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain Demikian juga kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama Utamakanlah kerajaan Allah Janganlah kamu khawatir tentang makanan atau minuman yang kamu perlukan untuk hidup Juga jangan khawatir tentang pakaian untuk tubuhmu Hidup lebih penting daripada makanan Dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian Lihatlah burung di udara yang tidak menanam Atau menuai atau menyimpan makanan di gudang Bapamu yang di surga memberi burung itu makan Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu jauh lebih berharga daripada burung Apakah ada di antara kamu yang dapat menambah hidupnya lebih panjang karena khawatir Mengapa kamu khawatir tentang pakaianmu Lihatlah bunga-bunga di ladang Lihatlah bagaimana bunga-bunga itu tumbuh Padahal tidak bekerja atau membuat pakaiannya sendiri Tetapi aku berkata kepadamu Bahwa Salomo, raja yang besar dan kaya itu Tidak memakai pakaian seindah salah satu dari bunga-bunga yang di ladang Allah memberi pakaian yang secantik itu bagi rumput liar Padahal rumput itu hanya hidup hari ini Dan besok dibuang ke dalam api Ketahuilah bahwa Allah akan memberikan pakaian kepadamu Lebih indah daripada itu Janganlah terlalu kecil imamu Janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Semua orang yang tidak mengenal Allah Memakai waktunya mencari hal-hal ini Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah Dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya Sesudah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan Akan diberikan kepadamu Jadi, kamu tidak perlu khawatir akan hari besok Setiap hari mempunyai kesusahannya sendiri Besok juga ada yang dikhawatirkan Selamat menikmati